Intro Selamat datang dalam serial inspirasi mendidik anak remaja Nah remaja itu masa pergolakan yang luar biasa Sehingga orang tuanya yang punya anak remaja itu sering ampun-ampun Pak Jarod Isilahnya itu muntah darah nangani anak remaja Mereka mengurung diri di kamar atau mereka malah keluar terus gak pernah pulang ke rumah Mereka sudah jatuh cinta di usia 10 tahun Mereka ini mulai memberontak, mulai melawan maunya sendiri Diajak pergi acara keluarga gak mau pergi sama temannya terus Dan nilai akademiknya jelek Waduh yang paling mengagetkan mereka sudah punya pacar Pak Jarod Ini terjadi karena remaja sekarang ini melihat yang belum waktunya dilihat lewat gadgetnya Keterbukaan informasi, teknologi membuat mereka mengalami perubahan lebih cepat Daripada perubahan kita dulu waktu kita menjadi remaja Karena itu mari kita menjadi orang tua yang bijaksana Menjadi sahabat bagi anak remaja Menjadi sahabat bagi anak remaja Sahabat itu tempat curhat Kalau anak bisa curhat kepada orang tuanya Nah berarti itu anak sahabatnya Tapi jangan dibalik Jangan orang tua yang curhat sama anak Nah papamu itu Nah papamu itu Aduh itu kembali Karena anak anda bukan konselor Anak anda bukan psikolog Anak anda adalah anak remaja Maka biarkan anak yang curhat ke orang tuanya Nah sekarang tipsnya Gimana supaya anak itu mau curhat sama orang tuanya Maka orang tua perlu Satu gitu ya Jaga rahasia Kalau misalnya anak berkata Mah jangan sampai papa tahu Jangan cerita juga sama suaminya Karena nanti anak akan mengetes gitu ya Mancing-mancing Atau malah bapaknya langsung reaksi marah ya Berarti mama bukan sahabat Tidak bisa Jaga rahasia Yang kedua Sahabat itu Ketika diberikan cerita Mengenai masalahnya Dia sedang curhat Maka dia memberikan solusi Simpati Wah begitu ya Waduh Kamu tuh tabah banget Kok bisa sih Kamu menghadapi Wah gimana ceritanya Jangan Kamu sih salah Dikasih cerita curhat Malah menyalahkan Dia berhenti curhat Yang ketiga Memberikan solusi Kalau misalnya Wah saya punya masalah ini Wah begini nak Mama dulu pernah punya pengalaman yang sama Ngatasinya begini Oh gitu ya Wah dia punya masalah lima Dia perlu cerita satu gitu kan Dia lihat reaksi dulu orang tuanya Reaksinya menyalahkan Dia gak akan cerita yang lain Ketika dia melihat mamahnya Papahnya Orang tuanya Sahabatnya Dia satu cerita dikeluarkan Dia mendapat solusi Dia akan bercerita yang lain Sahabat adalah tempat curhat Sahabat itu tempat curhat Nah gimana caranya Supaya Anak itu mau curhat dengan orang tua Maka orang tua bisa berbagi kehidupan Bukan curhat ke anak Beda ya Curhat itu Eh papamu begini jelek Nah kalau berbagi kehidupan itu Waktu anak Bercerita masalahnya Eh Mah aku ini disenangi sama si ini Masih remaja 10 tahun 10-12 tahun Dicintai sama orang lain Ibu boleh berbagi pengalaman Eh kamu cantik sih Mama dulu Nggak jauh beda loh Ya kamu 12 tahun Mama dulu 14 tahun Mama ada yang cintai mama Lalu bercerita Wah jadi terus gimana dong Mama bersahabat Tapi dulu kakekmu Nenekmu bilang sama mama Kalau bersahabat boleh Tapi jangan pergi berduaan Jadi Nasehatnya itu disamarkan dari pengalaman yang dulu Tapi gimana kalau dulu pengalamannya jelek Ya ceritakan aja gitu ya Supaya anak belajar Dari pengalaman orang tua yang gagal Dia jangan gagal lagi Tapi jangan langsung marah gitu Kamu nggak boleh pacaran Masih kecil Nanti kamu hamil di luar nikah Dalam hati kayak mama Nah Itu Bukan marah Pengalamannya diceritakan boleh Tapi Bercerita Dalam rangka Berbagi kehidupan Supaya melalui pengalaman itu Anak mendapat hikmat Jadi Dia bercerita Kita bercerita Itu namanya sahabat kan Saling bercerita Tapi waktu bercerita itu Berbagi Nilai Kehidupan Mari Menjadi orang tua Yang bijaksana Bagi anak-anak remaja Sehingga Dalam relasi yang kuat ini Maka Nilai-nilai kehidupan Bisa diwariskan Dari generasi Ke generasi Dan anak-anak remaja kita Menjadi anak-anak yang luar biasa Di generasi Milenial ini Terima kasih